Apakah sinyal restu dari Jokowi tersebut memang menguat ke nama Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman, kemudian pakar politik yang juga peneliti dari CSIS, ada Mas Arya Fernandes dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Parera. Kita langsung saja ke Bang Andreas. Bang Andreas, apakah keakerapan ini ada makna Presiden Jokowi mempromosikan Prabowo? Apakah sinyal? Kalau dibilang Pak Prabowo semakin dekat dengan Pak Jokowi, itu tidak berarti bahwa sebelumnya beliau kurang dekat gitu. Saya kira Pak Jokowi cukup dekat dengan semua ya menteri-menterinya, apalagi dengan Pak Prabowo. Saya kira selama ini, kedekatan itu juga Pak Jokowi lakukan dengan menteri-menteri yang lain juga gitu. Sehingga ya kalau misalnya sekarang ya bisa diinterpretasikan macam-macam di publik, termasuk ketika menjelang pilpres ini. Saya kira hal-hal seperti itu biasa. Dan saya kira Pak Jokowi memainkan peran yang bagus sekali bahwa beliau sebagai Presiden, ya beliau tentu menginginkan siapa yang akan ke depan melanjutkan legisi beliau adalah orang-orang yang terpikiran dengan beliau gitu. Dan di sini sebagai kader PDI Perjuangan tentu Pak Jokowi tahu benar soal itu. Tapi tetap berkaitan dengan soal keputusan ke depan, soal calon Presiden, waktu Presiden. Sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi juga tahu bahwa siapa yang akan menjadi pengambil keputusan itu. Dan di PDI Perjuangan kita tahu bahwa keputusan itu ada di tangan Ketua Umum. Dalam hal ini Ibu Megawad Soekarno Putri, sebagaimana Ibu Megawad di dalam rapat di Rakernas Partai itu menyampaikan bahwa calon yang akan diusun oleh PDI Perjuangan sudah ada di tangan beliau gitu. Dan ya tunggu momentum waktu yang paling tetap tepat untuk memutuskan. Dan di PDI Perjuangan kaderisasi, proses kaderisasi itu sudah dilakukan bertahun-tahun gitu. Dan kita lihat di sini banyak kader-kader PDI Perjuangan yang ada di dalam pucuk-pucuk pemerintahan. Yang tentu ya dalam proses ini ya Ibu tentu akan mencari yang terbaik, memilih yang terbaik untuk kemudian diputuskan.